Intro Pada sahabat terima yang dikasih Tuhan, salam sehat, salam sejahtera dan salam sukacita untuk Anda dan semua anggota keluarga Pada hari ini 1 Februari tahun 2023 kita akan melenungkan bincir Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan kita akan melenungkan tema terbuka akan kebapak Pada sahabat terima kepada para pendengar dan kepada para mimpi Yesus mengatakan seorang nabi itu dihargai dimana-mana kecuali ke tempat asalnya Memang dalam Injil Markus atau Petokopah yang kita baca kita dengarkan tadi Pada mulanya orang sekamu Yesus tidak takjub Yesus mengajar dengan berhidup Tetapi kemudian ketika mencermati atau menguncehi atau mengunakan asal usul Yesus Mereka menjadi kecewa dan akhirnya menang Pertanyaannya mengapa? Apakah karena asal usul Yesus atau akhirnya menang? Para sahabat terima di dalam Injil Markus tidak dijelaskan alasan mereka menolak Yesus Tetapi kita tergantung oleh Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 Anda bisa membaca Para sahabat terima Ketika Yesus meninggalkan asal usul Yesus membawa bekal identitas Sebagai seorang masyarakat Dengan cara pikir tertentu Dengan style Tindakan tertentu Dengan ukuran nilai tertentu Dan dengan paham atau keyakinan agama tertentu Sama dengan orang-orang masyarakat yang lain Nah kemudian Yesus kembali ketahuan Lalu dia mengajar Nah disinilah titik persoal Apa yang diterima oleh orang-orang masyarakat Berbeda jauh dengan apa yang diterima oleh Yesus pada masa kecil Yesus mengajarkan tentang kerajaan Ajaran ini tetap berbeda dengan keyakinan orang Nasaret Orang sekalian Yesus Dan apalagi Yesus menyebut diri sebagai orang yang dikurami oleh Allah Yang diputus untuk menyampaikan kabar Dalam kata lain Yesus menyebut diri sebagai misias Ini pasti tidak terpahami Ini pasti tidak bisa dimengerti oleh orang-orang sekalian Yesus Para sahabat terima Orang-orang sekalian Yesus tidak hanya kecewa Tidak hanya menulai Tidak hanya mengatakan ajaran Yesus itu berbeda dengan mereka Tetapi mengatakan berpendapat ajaran Yesus itu sesat Maka mereka sangat kecewa dengan Yesus Nah para sahabat terima Ketika ada yang baik Ada apa nanti Ada yang berbeda Reaksi sepontan kebanyakan Bisa jadi termasuk saya, Anda Itu pasang kuda-kuda Kemudian menculik Dan kemudian bahkan Tidak jalan Dan kita mengalami kebekuan Bapak Kebekuan keyakinan Kebekuan pendapat Artinya apa? Kita merasa apa yang saya miliki Apa yang saya pedang itu Yang berbeda Nah kemudian ketika ada yang berbeda Ada yang apa, ada alternatif lain Ada sesuatu yang tidak sama dengan saya Lalu kemudian saya merasa tidak nyaman Dengan diri saya Tidak nyaman karena kenyamanan atau zuna nyaman terlalu Akhirnya kemudian menolak Kemudian curiga Dan kemudian putus hubungan dengan yang berbeda Nah para sahabat terima hari ini Yesus mengajar saya Mengajarkan Segala hal yang berbeda Yang kita terima dari teman Mungkin dari pasangan Anda Dari anak Anda Menjadi kesempatan bagi saya Ya sekali lagi Ketika saya mendengar Ketika saya melihat Ketika saya mengalami yang berbeda Dengan saya Ini menjadi kesempatan saya Untuk bertanya Untuk mendalami Untuk semakin berinteraksi Supaya apa Cakrawala saya Cara pandang saya Perspektif saya Semakin luas Sehingga Saya tidak mengalami Kebekuan peryakinan Kebekuan Orang yang mengalami Kebekuan pendapat Akan out of deal Ketinggalan Maka keterbukaan Akan hal-hal yang baru Akan hal-hal yang berbeda Menjadi kesempatan Saya dan Anda Untuk bisa Menjawab Kebutuhan Kebutuhan Supaya kita Supaya kita semakin Semakin terbuka Perspektif semakin luas Cara Cakrawala pandang Semakin Lintang Dan ini Sungguh akan berguna Bagi kita Untuk menjawab Anik Tantangan Tantangan dan kebutuhan Dan bersikap Terbuka akan Yang berbeda Ini akan Akan membantu kita Untuk semakin bisa Bekerja dengan Semakin banyak orang Termasuk dengan Mereka yang Sangat berbeda Dengan kita Kita berani mengatakan Perbedaan itu adalah Ketan Isus Maria Yusuf Terangilah kami Lindungilah kami Semangat Berkat Tuhan Tunggu atas Para sahabat Terima dan Seluruh anggota Keluarga Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Bok Kudus Amin Sahabat Sampai jumpa Dalam program Berikutnya Berikutnya